Intro Bupati Okuselatan Popo Ali Martopo bersama Wakil Bupati Okuselatan Solihin Abu Asir Menyambut langsung kedatangan Tim Supervisor Akreditrasi Senars Edisi 1 di halaman RSUD Muara 2 Senin 24 Juni 2019 Kedatangan Tim Supervisor Akreditrasi RSUD Muara 2 Senars Edisi 1 Selama 3 hari ke depan adalah untuk melihat langsung sejauh mana yang telah akan dilakukan oleh RSUD Muara 2 Untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Terakreditrasi Dalam sambutannya Bupati Okuselatan Popo Ali Martopo B.Kamers mengatakan Atas kedatangan Tim Supervisor ini akan menjadi tolak ukur bukan hanya secara administrasi Bukan hanya secara prosedur Tapi ini merupakan pemupuk semangat bagi Kabupaten yang baru berdiri Untuk lebih baik ke depan Tahu kita yang terhormat, saudara kita yang terhormat, Bapak Fedri Bukan hanya secara prosedural Tapi ini merupakan pemupuk semangat kita Walaupun belum 100% sempurna Kata-kata Pemerintah Kabupaten Pusat Itu akan merupakan hal sebenarnya yang menghambat segala laju kemajuan Kabupaten Mulai ekonomi, sosial, budaya bahkan semua aspek segala bidang Tapi Alhamdulillah Berkat perjuangan bersama Dukung oleh semua pihak Kalau waktu itu mungkin sehingga setahun yang kemarin Kata-kata Ini penghidupan asli ini Perlu perjuangan Karena listrik dari hilir sana Sampai ke sini kadang-kadang 110 aja gak nyampe Popo Ali juga mengatakan sebagai Kabupaten yang berusia muda Tentu segala sesuatu masih banyak kekurangan Namun semua itu tidak akan mematahkan semangat saya Untuk membajukan Kabupaten Oku Selatan ini Satu persatu kebutuhan masyarakat Oku Selatan yang selama ini Menjadi polemik Penghambat segala aspek kebutuhan halayak ramai Telah terselesaikan dan terpenuhi Dan ini merupakan kata kunci yang luar biasa Dalam mendukung untuk membajukan RSUD Muara II Popo Ali menambahkan dalam hal ini Bukan hanya harapan kami sebagai pemegang amanah Akan tetapi harapan seluruh masyarakat Oku Selatan Yang mana Kabupaten yang berada di ujung bagian dari sebuah provinsi Bisa berberdikari Bisa mandiri Di segala bidang Dan akan mampu menjadi Kabupaten yang lebih maju Dan saya sebagai pemegang amanah masyarakat Saya tidak ingin semua ini bukan hanya seperti pesta kembang api saja Akan tetapi kami sebagai pemegang amanah Menginginkan bagaimana memberikan pelayanan publik secara total bagi masyarakat Oku Selatan Kami berharap kepada tim Supervisor untuk dapat mendukung pemerintah Oku Selatan Dalam membajukan RSUD Muara II Agar kami sebagai pelayan masyarakat Bisa melayani masyarakat dalam bidang kesehatan Secara maksimal dan sesuai keinginan masyarakat Oku Selatan Harap Popo Sementara itu ketua tim Supervisor Bapak Pedri Mengawali sambutannya Langsung memberikan apresiasi yang tinggi Kepada Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo Ini akan menjadi catatan yang sangat berarti bagi kami Bahwa begitu besar dan tingginya Dukungan Bupati Beserta jajaran untuk mendukung rumah sakit umum daerah Muara II Untuk bisa berkembang jauh lebih baik lagi Bahwa begitu besar dan tingginya Dukungan Bupati Beserta jajaran untuk mendukung rumah sakit umum daerah Muara II ini Untuk bisa berkembang jauh lebih baik Tadi malam kami sudah melaksanakan pertemuan awal Barangkali kami pulang tidak lama kemudian Kami sudah berkembang jauh lebih baik Dari kewajar itu Kami sudah menjadi rumah sakit umum daerah kelas C Menurut Ketua Tim Supervisor sendiri Bahwa RSUD ini memang sudah semestinya Dan akan kita nantikan kode klarifikasi terakreditrasi rumah sakit ini Karena sumber daya semua sudah baik Hanya saja sisa dukungan sarana dan prasarana yang masih ada sedikit kekurangan Dalam kegiatan tersebut Turut hadir Ketua DPRD FKPD Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepala BPKAD Kepala BAPEDA Kepala BKPSDM Kadis Komimpo Kadinkes Kadin PUTR Kepala DPP KBPP Kepala DPMP 2 TSP Kabak Humas dan Protokol Kabak UP Kepala PDAM Kepala PLN Cabang Buara II Camat Buairawan Kades Sukajaya Kades Bumi Agung Jaya Kameraman Henki Adita Mbak Reporter Sahril Asri Infokus TV Melaporkan Terima kasih 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 Terima kasih.